Sejak tahun 2019 kita melihat beberapa anak penting untuk kita jembatani mendapatkan biaya hidup living cost untuk kemudian melanjutkan pendidikannya tadi kita udah lihat sendiri kita kenal ada yang namanya Felix dari Pontianak beliau adalah anak dari seorang tukang cukur ya kemudian ada Bena dari Papua beliau orang anak dari seorang buru cuci kemudian dari seluruh wilayah pelosok ada anak petani dan lain-lain sekali lagi kita membuktikan bahwa media grup tidak berdiam sendiri dalam melakukan visinya memberikan kontribusi terbaik bagaimana menghasilkan generasi-generasi baru yang insyaallah nanti kedepan bisa mewarnai kepemimpinan di Indonesia sejak 2019 Yayasan Surya Edukasi Bangsa memberikan bantuan kehidupan untuk 30 anak 30 anak itu murni adalah biaya dari Bapak Surya Paloh untuk memberikan biaya hidup kepada 30 anak tersebut sampai selesai pendidikannya kemudian kita dirikan Surya Edukasi Bangsa untuk menampung agar kemudian lebih maksimal bisa memberikan bantuan kepada anak-anak ini itu dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim tahun ini kita akan memberikan donasi bantuan biaya hidup kepada 100 orang anak sebut ayam kalau diaduk-aduk jadi cair benar-benar selamat menikmati